Shalom saudara yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, dimanapun saudara yang terkasih berada. Kiranya damai dan sukacita dari roh kudus, melimpah di hati dan kehidupan saudara yang terkasih semuanya, dan semoga saudara terkasih dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapak yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak, oleh karena pertolongan dan penyertaanmu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Bapak untuk melewati hari ini, untuk melakukan apa yang menjadi tugas, dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami, dengan pertolonganmu Bapak. Terima kasih ya Bapak, pada saat ini kami kembali akan merenungkan kebaikan firmanmu. Berbicara lah kepada kami Bapak, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan kebaikan firmanmu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Matius 25 ayat yang ke-31 sampai 40. Matius 25 ayat 31 sampai 40. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, Kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian, Bila manakah kami melihat engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau. Dan Raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan, untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sahabat suara kasih, Ayat emas renungan kita hari ini adalah, Matius 25 ayat 40, Dan Raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan, Untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, Kamu telah melakukannya untuk aku, Judul renungan kita hari ini adalah, Mengasihi sesama kita, Ditulis oleh, Sochitel Dickson Sahabat suara kasih, Saya sedang duduk di dermaga, Membaca Alkitab sambil menemani suami memancing, Seorang pemuda datang menghampiri kami, Dan mengusulkan kepada suami saya, Untuk menggunakan umpan yang berbeda, Ia melirik saya dengan sikap gelisah, Lalu berkata, Saya pernah di penjara, Ia menunjuk Alkitab yang sedang saya baca dan menghela nafas, Menurut Anda, Apakah Allah benar-benar peduli kepada orang seperti saya? Saya membuka Matius 25, Lalu dengan suara keras membaca tentang Tuhan Yesus, Yang berbicara mengenai para pengikutnya, Yang mengunjungi mereka yang berada dalam penjara, Begitukah katanya, Tentang berada di penjara, Air matanya merebak saat saya memberitahu, Bahwa Allah menganggap kebaikan yang dilakukan terhadap anak-anaknya, Sebagai perbuatan kasih kepada dirinya sendiri, Saya berharap orang tua saya juga mau memaafkan saya, Ia menunduk, Lalu pergi sebentar, Setelah kembali, Ia mengulurkan Alkitabnya yang sudah lusuh, Maukah Anda menunjukkan di mana saya dapat menemukan kata-kata tadi, Saya menganggup, Saya dan suami merangkulnya, Dan mendoakan pemuda itu serta orang tuanya, Kami bertukar nomor telepon dan terus mendoakannya, Sahabat suara kasih, Bagaimana Anda dapat mengasihi Allah, Dengan menunjukkan kasih kepada sesama, Dengan jalan apa, Allah telah menunjukkan kasihnya kepada Anda melalui orang lain, Marilah kita renungkan, Terkadang kita merasa tidak dikasihi, Tidak diterima, Tidak dibutuhkan, Berkekurangan, Bahkan terpenjara, Baik secara fisik maupun emosional, Pada saat itulah kita membutuhkan pengingat, Akan belas kasih dan pengampunan Allah, Kita juga akan memperoleh kesempatan, Untuk mendukung orang lain yang sedang bergumul, Dengan perasaan-perasaan tersebut, Kita dapat menjadi bagian dari rencana keselamatan Allah, Ketika kita menebarkan kebenaran, Dan kasih Allah kemanapun kita melangkah, Bapak, Terima kasih telah mengasihi, Mengampuni, Dan memberi kami kesempatan, Untuk membagikan kebenaranmu, Di saat kami mengasihimu dengan cara mengasihi sesama kami, Amin, Tuhan Yesus memberkati, Saudara yang terkasih, Demikianlah renungan kita pada malam hari ini, Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya, Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kami bersyukur Bapak, Karena engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami, Ajarlah kami Bapak, Untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari, Terima kasih juga Bapak, Untuk pertolongan, Penyertaan, Dan juga atas berkatmu, Kami berbahagia dan bersyukur Bapak, Atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, Terima kasih untuk penyertaanmu Bapak, Di sepanjang hari yang telah kami lewati, Hingga pada malam hari ini, Kami boleh bersyukur lagi di hadapanmu Bapak, Melalui doa dan renungan malam hari ini, Terima kasih untuk firmanmu pada hari ini Tuhan, Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu, Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, Firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami, Kami mau melakukan firmanmu Bapak, Di sepanjang kehidupan kami, Agar kami menjadi kuat, Berjalan bersama dengan engkau, Terima kasih Bapak, Untuk nafas kehidupan yang masih engkau berikan, Kami mau pakai kehidupan kami, Untuk hormat dan kemuliaan namamu, Kiranya engkau selalu memberkati hidup kami, Keluarga kami, Sanak saudara kami, Daerah tempat tinggal kami, Bangsa dan negara kami, Pemerintah-pemerintah kami, Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, Dan jadilah sesuai kehendakmu yang terbaik, Di dalam hidup kami, Bapak, Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, Yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, Pergumulan masalah, Kebutuhan ekonomi, Kiranya engkau jamah, Sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka, Berkati perekonomian mereka, Serta berikan jalan keluar, Di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi, Ajarlah kami juga Bapak, Untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus, Pada malam hari ini Bapak, Kami akan beristirahat dalam tidur kami, Kiranya engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, Sehingga kami boleh bangun besok pagi, Dengan tubuh yang sehat, kuat, Serta diberkati Tuhan, Terima kasih Bapak, Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, Dalam nama Tuhan Yesus, Kami berdoa, Amin Terima kasih telah menonton!